KPK memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai saksi kasus pembangunan dan perawatan jalur kereta api di Kementerian Perhubungan. Sebelumnya Hasto juga sempat dipanggil dalam kasus Harun Masiku. Manggilan dalam dua kasus berbeda, KPK membantah tudingan tengah membidik Hasto. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan akan datang bila kembali dipanggil penyidik KPK untuk kasus pembangunan dan perawatan jalur kereta api. Hasto menyatakan tak dapat memenuhi panggilan pertama terkait kasus korupsi DJKA karena harus menghadiri acara PDI Perjuangan menghadapi kontestasi pilkada. Soal sebagai konsultan di kasus tersebut, Hasto menyatakan di kartu penduduknya memang tertulis sebagai konsultan. Saya pribadi tidak ada sangkut-pautnya dengan hal tersebut, tidak ada bisnis. Kalau saya disebut sebagai konsultan memang di KTP saya, karena dulu saya bekerja di BUMN, ruang lingkupnya adalah konsulting, maka satu list konsultan belum saya ubah sampai sekarang di situ. Sehingga ya nanti saya akan datang. Terkait pemanggilan Hasto Kristianto di dua kasus berbeda, KPK membantah tudingan tengah membidik Hasto. Pemanggilan saksi tidak mungkin tidak ada kaitannya. Kalau satu saksi ternyata mengetahui dan perlu keterangannya untuk menjelaskan di beberapa perkara yang berbeda dan mungkin teman-teman juga tahu banyak saksi seperti itu. Satu saksi tidak hanya dua, tiga perkara yang berbeda itu sangat memungkinkan. Apakah kita berarti menarget saksi tersebut? Atau berasal dari latar belakang politik apa? Enggak. Saya pikir itu hal yang cukup logis untuk bisa dijelaskan. Sebelumnya, di kasus Harun Masiku, Hasto Kristianto dipanggil sebagai saksi pada Juni lalu. Dalam pemanggilan itu, pihak Hasto memprotes penyidik KPK saat semua barang yang dibawa asisten Hasto yang bernama Kusnadi disita penyidik. Kejadian itu membuat Kusnadi melaporkan penyidik KPK Rosa Purbo Bekti ke polisi, LPSK, dan Komnas HAM. Hasto sebelumnya juga diperiksa sebagai saksi dalam kasus lain di perkara buronnya Harun Masiku tersangka suap penggantian anggota DPR 2019.